Pemirsa Badan Nasional Pengelola Perbatasan siapkan sarana penunjang jelang akhir tahun antisipasi lonjakan arus mudik dan liburan Natal dan Tahun Baru BNPP tambah petugas keamanan di PLBN. Jelang pengelola perbatasan di Antikong telah menyiapkan sarana penunjang untuk pelayanan selamat Natal dan Tahun Baru. Kepala PLBN Antikong Teguh Priyadi mengaku setiap akhir tahun perlintasan di Antikong khususnya alami peningkatan yang signifikan baik yang mudik Natal maupun warga Kalbar yang kunjungan wisata ke Sarawak. Disampaikan Teguh Priyadi hingga saat ini jumlah perlintasan orang per hari mencapai 1000 orang keberangkatan dan kedatangan 1300 orang per hari. Untuk data bulan Oktober total perlintasan 43.000 orang. Pengelola perbatasan, pengelola pos lintas batas negara Antikong sudah mengantisipasi terkait kesiapan libur Natal dan Tahun Baru di bulan November ini kami sudah melakukan upaya-upaya peningkatan sarana-prasarana khususnya untuk kenyamanan pelintas batas ya karena dari data kami setiap akhir tahun khususnya di Natal dan Tahun Baru itu akan ada lonjakan pelintas batas baik yang akan mudik masuk ke Indonesia maupun yang berlibur ke Malaysia. Kepala PLBN Antikong Teguh Priyadi mengatakan sarana penunjang telah disiapkan mulai dari kebersihan PLBN lokasi parkir dan keamanan sehingga pelintas batas bisa merasa nyaman dan aman melintas saat Natal dan Tahun Baru mendatang.